Hai semuanya teman-temanku aku tahu sekarang kalian pada nungguin pengumuman giveaway kan Jadi sekarang aku bakalan ngumumin 5 pemenang giveaway nya yeay Nah ini dia pemenangnya ada nama kalian gak ya salah satunya Selamat ya untuk kalian para pemenang giveaway nya Semoga hadiahnya bisa cepet sampai ke rumah kalian Ya kak nama aku gak ada aku gak menang Sabar 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 untuk kalian yang masih belum menang kalian jangan seti Karena nanti bakal ada giveaway giveaway berikutnya yeay Pokoknya kalian tungguin video-video aku terus ya Oke guys sekarang kita lanjut ya Selamat menonton Duduk yang rapi anak-anak Cerita kali ini akan segera dimulai Pada suatu hari 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 Yah... Akhirnya aku harus pergi meninggalkan rumah ini Tapi Tidak apa-apa Yang terpenting Aku hidup bersama mami Siapa tau Rumah kita nanti bisa lebih indah dari ini Seriusan, Mi? Kita bakal tinggal di sini Iya, Clara. Sekarang kita akan tinggal di sini Nah, ini dia unit kita Gimana? Kamu seneng, kan, Clara? Ah, Mami, ini adalah asisten rumah tangga Gak ada. Semua kita lakuin bareng-bareng Dari mulai nyuci baju, nyuci piring, masak Sekarang, kamu dan Mami akan melakukan semua itu Gimana? Seru, kan? Ah, Mami, enggak, Mami Clara, mau balik lagi ke rumah kita yang dulu, Mami Please, Mami, Mami, jangan bercanda Clara, waktu di rumah kan kamu udah bilang Kamu mau ikut Mami kemanapun Mami pergi Iya, Mi, tapi kan Clara, kamu harus mengerti Gak selamanya kita itu selalu berada di atas Mami bangkrut, Clara Kamu harus paham Lihat tempat ini, masih bagus Bersih Orang lain gak seberuntung kita, Clara Unit kita ini lebih bagus daripada yang lainnya Ini termasuk VIP, Clara Jadi gimana? Kamu mau kembali ke rumah kita dulu? Itu sudah bukan rumah kita lagi Tidak, Mi Clara mau di sini saja Asalkan dengan Mami Nah, itu baru anak manis Sekarang, Clara mengerti ya, sayang Mami sayang sekali dengan Clara Iya, Mi Clara juga sayang Mami Mimpi apa? Tinggal di tempat seperti ini Pasti banyak umannya Mana sempit lagi Gak kayak di rumahku dulu Mbe makan, Mbe Mbe makan Yang banyak ya, Mbe Kok ada kambing? Mami Mau kemana? Nah, sekarang Mami bekerja di kantor orang lain Mami sudah tidak punya kantor sendiri lagi Jadi, kamu hari-hari sendiri Gak apa-apa kan? Hah? Sendiri ya? Iya, Mama tahu Pasti kamu bisa Pasti kamu mandiri Iya kan? Iya, Ma Selalu tutup pintu ya Jangan pergi kemana-mana Sekolah kamu dimulainya Nanti satu bulan lagi Karena sekarang masih libur Mama sudah daftarkan Kamu sekolah terdekat di sini Iya, Ma Yeay, Clara liburan Nah, gitu dong Seneng kan? Sekarang liburannya agak berbeda dari dulu Iya, Mi Dulu kan kita ke luar negeri Gak apa-apa, Clara Sekarang kita coba pengalaman baru ya Iya, Mi Mau jajan es krim, ah Seru juga ya Bisa beli es krim sendirian Dekat lagi di bawah Jangan lupa kunci pintu Lalu Pergi Wah Banyak jajanan Hah, itu kan Anak yang baru pindah itu Mama, aku mau beli aiskrim Terus Snack Puding Salat Sama Ambil sendiri ya Oh, ambil sendiri Iya Waktu mau bayar Baru simpan di meja Nanti akan saya scan Harganya berapa Oh, gak bisa Mbak yang ngambilin Gak bisa dong Oh, iya iya Makasih, Mbak Ini, Mbak, jajanannya Kamu anak baru ya di sini? Iya Aku di unit nomor 2 Oh Yang VIP itu Kamu sepertinya Bukan orang susah ya Dulu rumahku di Palace, Mbak Wah Kenapa kamu pindah ke sini? Mamiku banggot sekarang Jadinya sekarang Aku hidup seperti ini Oh Maaf ya Tapi Kalau masih bisa jajan seperti ini Kamu harus lebih bersyukur Oh iya Satu lagi Hati-hati ya Di kota ini Masih Rawan penculikan Hah? Cuculi? Iya Kamu jangan main jauh-jauh Jangan pergi ke tempat asing Jangan mau ngobrol sama orang asing Jangan mau dikasih permen Eh? Kemana anak itu? Hah Kayaknya dia takut deh Untung aja udah bayar Aduh Ada culik Mana tadi aku ngobrol sama Mbak Yumart Ya kan? Orang asing Halo Untung aja Anak-anak Anak-anak kan Gak bisa nyulik ya Culik? Kamu kenapa? Eh? Enggak Oh iya Ngomong-ngomong Kamu anak baru ya disini Kenalin Aku Noni Oh Iya Aku Masuk lagi ya ke rumahku Aku gak boleh kemana-mana Kata mamiku Oke deh Bye Noni Bye-bye Nanti kita main ya Itu kan anak yang bawa kambing keman Itu ya Aku sudah di rumah Aman Mami Buka matanya Tara Clara buatin makanan spesial buat Mami Oh Makanan apa ini Clara? Pokoknya ini Clara yang buatin Sekarang Mami coba ya Eh Ini apa Clara? Ini Mami Dicampur es krim Dicampur coklat Dicampur saus sedikit Keju sedikit Kan kata Mami Sekarang kita harus cobain Apa yang gak pernah kita lakuin Sekarang Clara bikinin makanan Buat Mami Gimana Mami? Enak kan? Eh Enak Tapi Sekarang Mami Pesen pizza aja ya Wah Pizza Clara mau Mi Nah Ya Nanti Mami pesenin Clara Cepetan ya Kamu siap-siapnya Mami duluan ke mobil Mau manasin mobil dulu Iya Mi Nanti Clara susu Iya Bu Hati-hati di kota ini Karena di kota ini Masih rawan sekali penculik Bu Aduh Saya jadi khawatir sama anak ibu Oh Gitu ya Pak Iya Bu Rawan sekali disini penculik Namanya juga kota pinggiran ya Bu Aduh Saya jadi khawatir Dengan anak saya Soalnya selalu ditinggalkan Hampir tiap hari Oh Jadi Anak ibu selalu sendirian Iya Pak Eh Clara Sini nak Iya Mami Kenalin Ini tetangga kita Namanya Pak Joni Beliau adalah guru Rumahnya Di lantai 4 Apartemen kita Oh Salam kena Pak Joni Saya Clara Wah Cantik sekali ya anak ibu Terima kasih Pak Ya sudah Pak Kami pergi dulu ya Iya Bu Hati-hati di jalan ya Iya Pak Joni Mari Clara Tolong bawain satu kresek lagi ya Tinggalin di mobil Oke Demi Siap Iya rajin banget ya anak Mami Halo Eh Nuni Jadi Nama kamu siapa? Aku Clara Kapan-kapan Kita main yuk 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 Ah Sebenernya Aku Kenapa? Kalau kamu bosan Besok sore Kamu pergi aja ke TK Di sana banyak sekali wahana Kita bisa bermain Oh boleh-boleh Yaudah Aku pulang dulu ya Nih Iya Clara Bye-bye Ih Siapa juga yang mau main sama dia? Manas banget Aku kan Takut di cuy Mami Mami pergi dulu ya sayang Kamu hati-hati di rumah ya Iya Mami Bye-bye Mami juga hati-hati ya Mami juga hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati Ih, itu kan Nuni Mau kemana ya dia? Oh iya, dia kan bilang dia mau main di TK hari ini Aku ikutin aja lah Semoga aja gak ada penculik Hah, ini kan TK Tapi Nuni kemana ya? Woi, Clara Hah, Nuni? Ayo dong Clara join, cepet Sugar banget loh Hah, itu kan? Malah bunyi, ih, jujur banget Ih, malah bengmung Cepetan nih, seru Ayo Clara Gak, gak, gak Nuni, aku harus pulang Aku gak nyariin kamu kok Aku gak habis dari TK Bye bye Nuni Hei, aneh banget sih si Clara Ini kan seger banget Hei, aku ada ya orang kain Muni Clara, Mami pulang Ini liat, Mami bawain apa buat Clara Wah, apa Mami? Mami bawain coklat Ehm, bukan Mami sih yang beliin Tapi Om Joni Dia care banget loh sama kita Waktu itu juga Waktu pertama kali pindahan Waktu kamu gak ikut Dia yang bantuin Mami loh Menata unit ini Katanya kasihan Soalnya Mami punya anak kecil Dia baik banget kan? Ehm, iya Ya, dia sifatnya Kayak papa kamu dulu Iya Mi Tapi kan papa udah meninggal Iya, iya Gak ada yang bisa gantiin papi kamu Tapi jangan-jangan Mami suka ya sama Om Joni Atau Om Joni suka sama Mami Ihh, aku cuma pengen hidup sama Mami doang Woi, Clara Nuni Clara, kok kamu gak mau main sih sama aku? Ehm, bukannya gitu, Nuni Aku tahu sih Kamu kayaknya anak orang kaya ya? Ehm, dulu sih Mana kaya? Yaudah Sekarang kita main aja, Clara Ehm, main apa? Itu Ah, Nuni Aku alergi bulu kambing Aku gak bisa Yaudah deh Kita main Lari-lari aja Ih, gak bisa dong, Nuni Nanti kalau kita ketabrak gimana? Kalau kita main ke taman? Ehm, aku gak boleh jauh-jauh Oh iya Berenang Kayak kemarin Tau gak? Ehm, gak deh, Nuni Kalau berenang Oh iya Kamu rumahnya di mana? Aku di unit nomor tiga Di atas kamu Oh Yang di bawahnya Pak Joni itu ya? Eh, kamu jangan main sama Pak Joni Kenapa emangnya? Pak Joni kan baik Kemarin aku dikasih coklat sama dia Ih, jangan mau Sebenernya aku bingung Sepertinya Pak Joni naksir deh sama Mami aku Dan dia bakalan jadi Papi aku Ah, jangan kalah Bilang sama Mami kamu jangan mau jadi istrinya Pak Joni Kenapa? Dia jelek ya? Bukan Dia itu Melihara hantu Hah? Hantu? Masa sih? Ih, beneran Please percaya sama aku Clara Aku kasihan sama kamu Ah iya Kamu mau kan jadi temen aku Eh, Nuni Aku lupa Aku disuruh cici piring sama Mami Aku cici piring dulu ya Bye, Nuni Eh, tunggu Yaudah deh Nanti kita main lagi ya, Clara Hampir aja aku main sama si Nuni Untung aja aku banyak alesannya Clara, hari ini Mami sibuk banget Mami pergi Lah, Mami mau kemana? Ini kan masih pagi buta, Mi Clara, sayang Mami hari ini sibuk banget Jam delapan Mami ada meeting di luar kota Jadi, Mami harus pergi dari subuh Kamu sarapan sendiri ya, nak Gak apa-apa Oh, iya, Mi Asal Mami sehat ya, Mi Iya, nak Mami pasti bakal jaga diri Bakal sehat juga Yaudah, Mami sekarang berangkat ya Tuh, ada uang jajan buat kamu Nanti kamu jajan di Umart ya Iya, Mi Bye, Mami Bye, anakku Aduh, Leper Gajan apa ya, di Umart? Semua jenis makanan Aku udah cobain Mbak, di deket pantai Ada festival loh Bukannya Dari pagi Lihat, saya Beli gorengan banyak Banyak kamu beli Wah, beneran, Bu Mana enak-enak juga ya Aduh, saya pengen Iya, Mbak Ayo cepet, Mbak Keburu keabisan Pagi-pagi juga Udah pada abis Pasti pada diborong lagi Oh, iya deh nanti deh Kalau ada yang ganti nih, Kasir Oh, festival jajanan Mau ah Pantai kan gak begitu jauh dari sini Pintai kan gak begitu jauh dari sini Pintai kan gak begitu jauh dari sini Pak, beli ini satu ya. Sama ini juga satu ya, Pak. Semuanya dibungkus buat makan di rumah. Iya, Neng. Wah, kecil-kecil jajannya banyak. Pasti banyak uang ya kamu. Pokoknya pesennya enggak banyak, Pak, buat seharian. Wah, hati-hati ya pulangnya. Iya, Pak. Hah, aku takut lewat jalan sini. Palingan cari jalan bebas aja, ah. Hah, ternyata di sini lebih sepi. Hah, itu siapa? Hah, ternyata di sini. Hah, kamu siapa? Aduh, pasti aku diculik. Jangan culik aku. Pulangin aku ke rumah. Anak manja. Hidupnya udah di sini aja. Masih gaya-gayaan. Susah banget sih nyulik kamu. Gak pernah keluar rumah. Hah, Pak? Pak Joni? Coklatnya. Kamu makan enggak? Aku, aku simpen, Pak. Udah sekarang kamu tenang ya? Gimana mau bisa tenang? Aku kan lagi diculik. Emang, kamu memang diculik. Sebentar lagi, kamu akan tidak sadarkan diri. Hah? Hah? Nuni? Iya, ayo Clara. Cepet-cepet. Ayo, kita ke rumah sekarang. Hah? Kamu? Iya. Ayo, cepet. Kita pergi dari sini. Bungu dia bangun. Ayo, Nuni. Ayo. Sekarang kita aman, Clara. Bener kata kamu. Kalau Pak Joni itu seorang penculik. Ih, udah dibilangin dari kemarin. Kamu lagian sendirian terus. Makasih ya, Nuni. Makasih. Kamu udah ngalangin aku. Maaf ya, Nuni. Aku sempet agak gelis sama kamu. Gak apa-apa, Clara. Banyak kok orang yang gak suka sama aku. Makanya aku gak punya temen. Nuni. Terima kasih ya, Nuni. Aku mau bilangin itu ke Mami. Iya, bagus, Clara. Kamu harus bilangin itu semua ke Mami kamu. Ah, aku gak tau. Kalau gak ada kamu, bakalan kayak gimana. Kok kamu bisa tau sih, Nuni? Iya, soalnya aku juga pernah diculik sama Pak Joni. Ih, kok kamu gak bilang sih sama orang tua kamu? Kamu tau, ibu aku gak bakalan pernah percaya sama aku. Soalnya, pasti apapun yang aku omongin, ibuku gak percaya. Ya, Clara, sebenernya aku pengen punya temen. Hah? Temen? Temen kan banyak. Di taman kan banyak anak-anak. Kenapa gak dari dulu berteman sama mereka? Mereka kayaknya gak suka deh sama aku. Oh, gitu ya, Nuni. Clara, gimana kalau kamu jadi temen aku? Mau kan kamu jadi temen aku? Hah? Aku harus pulang sekarang, Nuni. Karena kan sama mami aku, kalau udah sore, aku harus cepet pulang. Ih, jawab dulu dong, Clara. Besok ya, aku janji sama kamu. Besok kita main. Besok juga, aku bakal jawab. Mau jadi temen kamu atau enggak? Ah, jawabnya sekarang dong, Clara. Jangan besok. Ah, kalau sekarang, kita gak bisa main. Aku pulang dulu ya, Nuni. Makasih banyak. Udah, nolongin aku. Aku harus pulang. Bye-bye. Mami, Mami udah pulang. Clara, kamu abis dari mana aja? Clara, kamu abis dari mana aja? Kamu pergi lama banget. Mami udah di rumah selama tiga jam. Kamu abis dari mana aja? Udah mami bilangin kan? Jangan keluar rumah. Hah? Iya, Nuni. Tuh, Pak Johnny yang ngasih tahu. Kalau dari pagi kamu gak ada di rumah, kamu kemana aja? Clara, jangan main di luar lagi ya. Kasihan, mama kamu dari tadi nyariin. Mami, tadi, Pak Johnny. Clara, ini Pak Johnny bawakan coklat lagi. Makan ya. Makan, Clara, coklatnya. Kamu ini jijian banget deh. Tinggal di sini jijik, makan di sini jijik, dikasih makanan dari orang jijik. Udah sekarang, kamu makan coklatnya. Pak Johnny lho. Baik, dia mau ngasih coklat ini buat kamu. Iya, Mami. Mami, orang mau pipis. Udah sana. Ih, aku gak mau makan coklat itu. Mami, Pak Johnny udah gak ada, kan? Iya, dia udah gak ada. Pasti coklatnya gak kamu makan, ya? Mami, Mami, jangan maksa aku makan coklat itu, Mami. Soalnya Pak Johnny, Pak Johnny yang tadi hampir nyulik aku. Hah? Ngomong apa kamu? Dia itu orang bayi. Dia itu seorang guru. Mana mungkin dia mau nyulik kamu? Clara, kamu gak boleh gitu sama orang. Itu namanya Fitma. Mami, please. Mami, percaya sama aku, Mami. Mami, please. Clara, hidup kita ini udah gak kayak dulu lagi. Kamu harus bisa menghargai orang. Sekarang, kamu ke kamar. Iya, Mami. Clara, Mami, pergi kerja dulu, ya? Semua makanan udah Mami siapkan. Kamu jangan seperti kemarin lagi, ya? Iya, Mami. Hati-hati di jalan. Iya. Nuni. Oh, iya. Aku kan punya janji sama Nuni. Aku harus pergi ke taman. Nuni. 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 Hih, kok tuh, men? Biasanya dia dari pagi udah main di tempat ini. Kok sekarang gak kelihatan, ya? Apa? Aku ke rumahnya aja, ya? Tapi kan, katanya ibu dia kan galak. Tapi gak apa-apalah, aku kan udah janji dari kemarin. Aduh, aku takut. Ada Pak Joni lagi. Tapi sepertinya dia lagi gak ada, deh. Nuni. Permisi. Clara. Ah, Pak Joni. Mau ke siapa, deh? Bu, saya mau masuk ke rumah ibu. Hah? Kenapa? Enggak, bu. Oh, iya, bu. Aduh, maaf ya, bu. Aku langsung ngelonong masuk. Iya? Kamu mau cari siapa, deh? Kok kayak ketakutan gitu? Aku Clara, bu. Di unit nomor dua. Oh, iya. Aku kemarin janjian sama Nuni buat... Hah? Nuni? Kamu ketemu dia di mana? Kemarin, bu. Di taman. Dia nolongin aku, bu. Nuni baik banget. Terus, aku juga mau bilang sama dia. Kalau aku mau temenan sama Nuni. Soalnya Nuni baik, bu. Hah? Nuni ketemu kamu? Sekarang, sekarang dia di mana? Ah, gak tau, bu. Makanya aku nyari ke rumah ini. Nuni. Nuni udah hilang. Dia belum kembali ke rumah, ibu. Delapan bulan. Hah? Delapan bulan? Ibu sampai pusing. Ibu menyesal. Lu ibu galak sama dia. Dia itu kerjaannya. Cuma main keluar. Kata dia, dia mau cari temen. Mau cari temen. Terus ibu bilang, ya silahkan aja cari temen. Biar bergaul sana. Tapi gak ada yang mau temenan sama dia. Kasian, Nuni. Sekarang, Nuni pergi. Entah pergi mencari temen. Atau Nuni diculik. Aduh, ibu sudah frustrasi. Hah? Masa sih, bu? Kemarin Nuni masih ada di sekitar sini. Wah, iya, bu. Kata Nuni, Nuni pernah diculik sama Pak Johnny. Hah? Om Johnny yang lantai tempat itu? Iya, bu. Dan kemarin aku ambil diculik. Tapi Nuni bantuin. Hah? Berarti benar? Apa yang Nuni ceritain ke ibu? Nuni pernah cerita kalau dia nyaris diculik oleh Pak Johnny. Tapi dia berhasil kabur. Cuma ibu gak percaya, nak. Hah? Ibu, sekarang kita lapor polisi. Iya, iya. Sekarang kita harus lapor polisi. Nuni, pasti energi kamu udah habis ya. Kemarin bukur saya. Arwah kamu sekarang gak sekuat waktu itu. Haa, sebentar lagi Nuni, kamu menemui ajalmu. Dan aku akan awet muda selamanya. Hahaha. Jiwa anak-anak memang lebih menguatkan. Benar kan, The Demit? Narbus. Nuni adalah bahan bakarnya. Dan kamu adalah mesinnya. Sedangkan aku yang menerima manfaatnya. Tangan ke atas. Pak Johnny, Anda kami tangkap. Kalian, kalian tahu dari mana? Hah? Itu kan? Nuni? Nuni? Ternyata benar. Nuni masih disekap di sini. Dan yang bermain denganku adalah arwah Nuni. Nuni, bangun Nuni. Nuni! Nuni adikku sayang. Ayo, Ma. Sekarang kita bawa Nuni ke rumah sakit. Ya, ayo, Ma. Ayo, Ma. Jangan. Jangan bawa Nuni. Dia, dia adalah tembalku. Sudah, kamu diam. Sudah tertangkap basah. Masih saja mikirin pertumbangan. Kamu akan masuk penjara. The Demit! The Demit! Tolong aku! The Demit! Tolong aku! Tolong aku! Hei, kamu ngomong sama siapa? Kamu sudah gila ya? Maaf, bos. Ini semua kesalahan kamu. Aku nggak bisa bantu. Selamat tinggal, bos. Tidak! Nona Nuni, sekarang kritis, Bu. Kalian berdoa saja ya. Supaya dia bisa melawan kritisnya. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, bisa kalian bisikan ke telinga Nona Nuni. Itu diharapkan bisa membantu kesembuhan Nona Nuni. Iya, dok. Terima kasih, ya, dok. Iya, Bu. Mari saya tinggal dulu ya. Ibu, sebenarnya Nuni ingin sekali punya teman. Dari dulu, Nuni selalu keliling ke setiap gang dan komplek-komplek karena dia ingin mencari teman. Oh, iya. Ayo, Clara. Kamu bilangkan kamu mau jadi teman Nuni. Sekarang kamu bisikan di telinga Nuni. Suruh dia bangun ya, Clara. Iya, Bu. Nuni, ini aku, Clara. Sekarang kita berteman ya, Nuni. Aku mau jadi teman Nuni. Bangun, Nuni. Bangun. Nuni. 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 Bangun, Nuni. Ini aku, Clara. Aku mau jadi teman kamu, Nuni. Hah? Itu kan Clara. Ibu, kakak. Aku, aku udah bebas. Iya, Nuni. Kamu sekarang udah aman, nak. Maafin ibu, nak. Maafin kakak juga, Nuni. Maaf, ya. Ya, Nuni udah bangun. Temanku udah bangun. Ya, Nuni udah bangun. Ya, Nuni udah bangun. Yeay. Clara. Maafin mami, nak. Maafin mami, anak. Iya, mami. Gak apa-apa kok. Mami kan belum tahu. Iya, maafin mami. Pokoknya, nak. Mami banyak salah sama kamu. Mami gak percaya sama kamu. Sekarang, kamu sudah lebih dewasa daripada mami ternyata. Mami, sekarang Clara udah punya teman. Tuh, namanya Nuni. Dia teman pertama Clara. Dan Clara juga teman pertama Nuni. Wah, salam kenal ya, bu. Iya, salam kenal juga. Makasih ya, Clara. Udah bantuin aku. Iya, Nuni. Kamu juga kan udah bantuin aku. Dan sekarang kita temenan. Makasih ya, Clara. Sama-sama, Nuni. Lah, umur kamu berapa? Udah tua banget. Kok bisa nyulikin anak-anak? Umur aku seratus lima puluh tiga. Selesai. 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 Terima kasih.